Halo selamat pagi semuanya, tetap selamat belajar ya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 7 Dengan tema Perkembangan Teknologi Produksi Pangan Sebelum itu kita akan belajar tentang Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah Kalimat yang memuat inti paragraf atau gagasan pokok Yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf Kalimat utama bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dari paragraf Dan ingat, dalam setiap paragraf selalu ada kalimat utama Kalimat utama dalam sebuah paragraf Bisa ditemukan di awal kalimat Di awal kalimat Di akhir kalimat Dan di awal dan di akhir kalimat Atau campuran Sudah paham ya? Selanjutnya Topik Topik ataupun tema Oke, sekarang perhatikan Contoh berikut Contoh berikut dari teks bacaan Teknologi Pangan Oke, bisa kalian baca di bukunya masing-masing Dengan judul Teknologi Pangan Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf di situ? Ingat ya Ciri-ciri paragraf adalah Awal kalimat menjorok ke depan dengan huruf besar Dan ini adalah teks bacaan berikutnya Bisa kalian hitung nanti kita sama-sama ya Yang di awal tadi ada berapa paragraf Dan yang ini ada berapa paragraf Nah, betul atau tidak? Di lembar pertama ada 3 paragraf Selanjutnya Di lembar berikutnya ada 2 paragraf Berarti total paragraf dalam bacaan Dengan judul Teknologi Pangan ini Ada 5 paragraf Betul sekalian anak? Sekarang kita akan menemukan kalimat utamanya Pada tiap-tiap paragraf Pada paragraf pertama Yang usah tak garis bawai kuning ini Adalah kalimat utamanya Dari awal paragraf Atau awal kalimat Sampai titik Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia Ini adalah kalimat utama Ini adalah kalimat utama pada paragraf pertama Dan bawahnya adalah kalimat utama paragraf kedua Sekarang tugas kalian adalah Coba mencari kalimat utama dari paragraf 3, 4, dan 5 Nah, setelah kita ketahui kalimat utama dari paragraf 1 tadi Kita akan mencari gagasan pokoknya Bisa kalian lihat ya Kalimat utama dan gagasan pokok kebetulan Untuk paragraf 1 sama Sekarang untuk paragraf yang kedua Kalimat utamanya bisa kalian baca di sini Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan Sedangkan gagasan pokoknya Produk dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan Setelah kalian nanti mendapatkan gagasan pokok Ataupun kalimat utama dari tiap paragraf Gambarlah peta pikiran Dari gagasan pokok pada bacaan teknologi pangan Ingat, pertama kalian cari dulu kalimat utamanya Baru kalian cari gagasan pokoknya Bisa gambar seperti ustada ini ya Sekarang waktunya tugas ya, Nana Yang pertama, halaman 22 nomor 2 Melanjutkan paragraf 3 sampai 5 Yaitu menemukan kalimat utama dan gagasan pokoknya Nomor 2 Buatlah peta pikiran dari gagasan pokok Yang sudah kalian dapatkan Yaitu dari paragraf 1 sampai 5 Bisa dikerjakan seperti contoh yang sudah ustada lampirkan tadi Faham ya semuanya ya Semangat belajar Nah, baiklah anak-anakku Hari ini kita sudah belajar Kalimat utama dan gagasan pokok Sampai jumpa